Halo, berjumpa lagi dengan kami di 3 Brothers Aquatic Hari ini kita akan menguji coba lagi ya, lagi-lagi di dunia dapnia magna Ini kita masuk ke level intermediate ya Jadi kemarin kita uji coba yang beberapa pakan-pakan yang menurut saya berhasil tapi gak ngebung Cuman yang paling bagus itu yaitu cucian beras ya, yang tadi yang sempat viral ya, cucian beras Hari ini saya akan meningkatkan kesulitannya di cucian beras yaitu kita akan tes di Nih, cucian beras plus ragi tape Kemudian ada yang nanya om ragi tape bisa apa enggak, nanti kita buktikan disini Kemudian cucian beras plus ragi roti, ragi roti yang biasa saya pakai yang merek AAN itu ya, yang instan Kemudian ada cucian beras plus M4 plus semuasa Ini yang 4 plus semuasa akan kita aktifkan dulu baru kita masukkan ke cucian beras kita ya Nah ini pas remain selanjutnya ada air bekasikan nih, green water bekasikan tapi bukan korela ya Jadi yang bekasikan hijau itu belum tentu korela ya kalau misalnya Ini kita pakai yang bekasikan molly, lalu kita fermentasikan ya Saya udah coba air bekasikannya aja kurang joss Tapi kita fermentasikan nanti, hasilnya bagaimana kita akan lihat juga Kemudian disini, nah ini ada request dari komentar kemarin ya Spirulina bubuk plus ragi roti itu hasilnya gimana om? Nah saya juga belum tahu, tapi disini akan kita buktikan nanti ya Bukutnya bubuk plus ragi roti, nah ini disini akan ada sel hidup ya Sel hidup spirulina nanti disini Nah disini korela, sel hidup juga, sel hidup korela Jadi ini dan ini tidak perlu di fermentasi ya Nah kawan-kawan saya membutuhkan beberapa masukan dari Kalau misalnya kawan-kawan ada teman atau kerabat Ataupun bahkan kawan-kawan sendiri itu mahasiswa di bidang perikanan Apa salah satu ahli di bidang perikanan marin dan kelautan Saya ingin mohon bantuan untuk mencari tahu pupuk apa yang terbaik Untuk memadatkan sel hidup spirulina dan sel hidup korela Saya kemarin nyoba-nyoba experiment ya Saya yang terbaik, kita lihat dulu Nah kawan-kawan kemarin saya sudah coba-coba beberapa pupuk Tapi ini apa, hanya dari apa namanya Pribadi saya sendiri ya, jadi belum ada lab yang mengatakan pupuk ini bagus Ini hasilnya sementara Nah ini dari atas Ini pakai pupuk buatan teman saya sendiri ya Nah ini hasilnya begini Ada pemadatan sih, ada pemadatan sel Cuma hasilnya begini Nah ini pupuk yang saya bikin nih Nah ini sih mengerikan nih selnya nih Cuma saya nggak tahu ini baik apa tidak saya belum tahu Tapi saya butuh bantuan kawan-kawan ya Khususnya yang ahli di bidang perikanan, perairan, air laut, dan marin ya Nah ini saya butuh masukkan kawan-kawan nih Boleh bantu-bantu share video kami Agar kita menemukan ya, menemukan ahlinya di bidang ini Nah ini, ini korela ya Ini korela Ini yang sudah setempat kita perbanyak, nanti kita akan coba mana yang baik Nah ini korela Ini bukan sel murni Tapi nanti kita lihat hasilnya bagaimana ya Di sini juga ada spiro 5 Ini saya coba dari 8 liter Ini sudah jadi 80 liter Nanti pupuk yang apa aja di dalam akan saya kupas Untuk menjadikan sel itu lebih padat Saya butuh masukan dari kawan-kawan yang ahli ya Yang ahli di bidang kelautan ya Khususnya di marin ya Nah kawan-kawan hari ini Ini kita akan membuat perbanyakan korela nih Nah ini saya beli korela sel murni Katanya sel murni Cuman karena saya gak ada mikroskop Saya gak bisa buktikan nih sel murni apa enggak ya kawan-kawan Ini saya beli satu paket Rp120.000 Dapat pupuknya juga nih Ini pupuknya udah saya tebak Ini ada NPK, ada urea, ada dedak, ada molase, ada dolomit Ya Jadi ini pupuk Pupuk biasa untuk perbanyakan korela Ini versi-versi petani ya Versi petani bukan versi lab O lab mereka biasa pakai medium F2 guillard walne Itu untuk spirulina juga pakai itu Biasanya cuman kalau bisa Kita cari yang agak-agak murah Saya punya Saya pakai pupuk yang super murah itu Yang menghasilkan daya pekat yang sangat luar biasa itu Nanti akan saya share juga Teman-teman Oke khususnya spirulina ya kawan-kawan ya Pirulina itu adalah salah satu jenis superfood ya Jadi makanan masa depan yang paling oke Jadi bagi kawan-kawan yang masih berumur baru SMA Apa STM Saya sarankan untuk memperdalam ilmu ini Ilmu spirulina ya Itu salah satu alga Yang konon katanya hanya dengan memakan alga spirulina saja kita bisa bertahan hidup Karena di spirulina itu banyak sekali Apa Kandungan-kandungan yang sangat lengkap lah Itu dinamakan superfood oleh beberapa ilmuwan Mungkin Ada juga yang membuat bahan bakar dari situ juga Jadi ini salah satu materi terbaik buat kawan-kawan Yang masih berusia muda Berusia dini yang mempunyai hobi di bidang perairan ya Saya sarankan ke dalam ilmu spirulina Karena spirulina ini bisa membantu kita di masa depan nanti Oke Dan satu lagi jangan lupa saya butuh tenaga ahli Tenaga ahli di bidang perikanan Ataupun ahli di bidang pupuk Khususnya hidroponik Pupuk hidroponik ya Karena kita mainnya di indoor, semi-indoor Jadi kita agak Kalau bisa kita tidak Apa namanya Tidak bergantung pada matahari Karena disini juga musim hujan Jadi matahari juga jarang keluar Jadi saya butuh pupuk yang bisa bertahan Dan bekerja dengan baik di posisi Kurang matahari Kurang asur matahari Oke kawan-kawan Mohon bantuan sharenya untuk share video ini Untuk menemukan Para ahli di bidangnya Khususnya ahli perairan Satu Kedua ahli pupuk ya Dibilang pupuk Ini karena alga ini merupakan Tumbuhan vegetatif Yaitu kita butuhnya pupuk untuk Memperbanyak daun Jadi pupuk daun ya Pupuk vegetatif Bukan pupuk buah Nah itu saya coba kemarin Itu hasilnya Tiba-tiba padat Tapi untuk Apa? Untuk baik apa enggak Saya belum tahu Nah itu saya mohon Bantuan teman-teman Untuk share video ini Untuk menemukan Para ahli ya Satu ahli perikanan Kedua ahli Pupuk hidroponik Ketiga itu ahli kelautan marin ya Jadi mungkin Bantuan kawan-kawan Nanti kita bisa menemukan Para ahli ini Untuk membantu kita Membantu kita Menemukan pupuk apa yang terbaik Untuk Memadatkan Sel spirulina dan korela ini Korela Korela spirulina Paling bagus itu spirulina ya Kawan-kawannya Jadi Masukan saya Mohon dipertimbangkan Untuk kawan-kawan Untuk adik-adik Di bawah kita Jika memang niatnya Untuk Di dunia perairan ini Kedalam ilmu spirulina Itu sangat Sangat bermanfaat sekali Adik-adik Oke Sekarang kita akan Coba banyak Korela kita ya Pertama kita akan siapkan Air satu liter Untuk Mengaduk Pupuk yang Didapat di paket ini ya Nah ini Gak disebutkan Pupuknya apa aja Isinya cuma saya udah tau Sangat Sangat Apa namanya Standar ya Kalau bagi Pemain Green water Kita sudah tau nih Apa Isinya apa aja sih sebenarnya Isinya itu Jadi untuk Satu liter Apa Perbanyak ke Setu liter Kita pakai Dua sendok Dedak padi Dedak padi itu Orang Sunda bilang Pukut Benar ya Kawan-kawannya Pukut Pukut Itu dedak padi Hasil olahan dari Padi ya Kemudian Dari dua sendok Dedak padi Ditambah Dua sendok Molasa Molasa atau tetes tebu Kemudian ditambah lagi Dengan Satu sendok teh MPK Dan satu sendok teh Urea Kemudian Dolomitnya sedikit aja Dolomit Paling setengah sendok teh Cukup Nah itu pupuk Apa namanya Pupuk Bagi pemain Pemain Greenwater ya Bagi Greenwater Tidak tahu Cuman kalau kita nanya Penjual ya Mungkin ya Gak dikasih tahu ya Kawan-kawan ya Ini kelihatan banget Ini Ini urea ya Ini yang kayak Garam nih Halus kayak gula Ini urea Ini warna biru-biru Ini NPK Nah ini Dedak padi Dan dolomit nih Ini yang lengket Ini Molasa Jadi Bahannya kita Pasti udah tahu lah Pemain Greenwater ya Ini sekarang Kita akan Apa Dicampurkan ya Dicampurkan Dengan Satu liter Air Saya aduk disini dulu aja Karena pas Kekun sirfak Ini sebenarnya Baiknya dibikin Di siang hari ya Kawan-kawannya Cuman karena Saya punya Utilitas Saya gak bisa Saya tinggal nih Saya terpaksa Bikin malam hari Tapi mudah-mudahan Berhasil ya Nah ini Setelah diaduk Akan muncul Sensasi dingin ini Dari urea Dan NPK ya Itu memberikan Sensasi dingin Sudah kira Sudah bercampur rata Sudah tuang ya Di medium Satu liter Ini pertama Ini pertama Kita masukkan dulu Semua Ampas-ampasnya Tapi nanti Kita harus Disaring ya Nanti Ampasnya Gak boleh masuk Di media Terbanyakan kita Misalnya kita masukin dulu Oke Untuk bagi yang belum tahu Kawan-kawan belum tahu Cara Menghijaukan air ikan Gimana sih Cara menghijaukan air ikan Kupuknya Yaitu Untuk Takaran Perbanyakan 10 liter ya Jadi kupuknya 2 sendok Dedak padi Atau huut Atau luntek Kemudian 1 sendok teh NPK Kemudian 1 sendok teh Urea Dan Setengah sendok teh Dolomit Kemudian 2 sendok Molase Atau tetes tebu ya Itu aja Itu Sanggup menghijaukan Air Ini akan saya aduk dulu Aduk sampai kira-kira rata Kemudian kita saring ya Oke Langkah selanjutnya yang perlu disiapkan Yaitu Media perbanyakan ya Ini saya pakai toples bening Fungsinya agar cahaya matahari Bisa masuk ya Kawan-kawan Kita membutuhkan cahaya matahari Untuk perbanyakan Corela ini Nah ini Disini saya isi 9 liter Air bersih ya Kalau bisa Air isi ulang ya Kawan-kawan ya Jadi Untuk menjaga Kesterilan Corela ini Kita harus pakai Air yang sudah Terfilter Atau air isi ulang ya Kawan-kawan Ini 9 liter Kemudian siapkan nih Saringan paling halus ya Kalau bisa 400 micron ke atas Nah ini saya pakai Saringan putir Saringan putir Kemudian Langsung tuang saja Nah ini ampasnya Kira-kira berikut ya Jadi yang kita pakai Itu hanya 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 airnya saja ya Ini boleh Dibu Cumpung-cumpungin boleh Ini salingan putir Kalau bisa Sterilin dulu ya Direndam air panas dulu Takutnya Ada Telur-telur putirnya Nanti Nah dia Nekes di jauh disini Hilang udah Air hijau kita Jadi kutu air semua Oke ini udah Kita taruh Kemudian ini ya Korelanya kita buka Kapan bisa digunain om Nah Kapan bisa digunain Nanti sampai airnya Tidak berbau Kemudian Sel korelanya Terlihat Mulai padat Ini kan nanti Kita tuang nih Ini kan warna hijau Sudah mulai padat ya Ini akan kita tuang Nah Tidak terlihat hijau ya Ini sama sekali Tidak terlihat hijau Nanti bisa dipakainya Kapan Bisa dipakai Kalau sudah Terlihat hijau Ini kalau kita Senter tuh Warnanya Coklat ya Masih warna pupuk Ini Kalau Matahari Besok terang Mungkin Tiga hari ke depan Kita udah bisa pakai Tapi Kalau mataharinya Gelap Wah Tujuh hari ya Bukan bisa dipakai Oke Langkah selanjutnya Kita airator ya Kita airator apa Kita aduk Boleh manual Kemudian Kita siapkan Airator ya Nah Tapi kalau Tidak pakai airator Tidak apa-apa Cuman harus diaduk Tiap pagi Siang dan sore Tiga kali sehari Cuman kalau Yang gak punya waktu Apa rutinitasnya padat Nah Nyalain airatornya Kayak gini Nanti Ini tinggal tunggu Matahari aja Ya Kawan-kawan Oke Sekarang kita akan Meracik Pakan yang akan Kita gunakan Untuk eksperimen Berikutnya ya Ayo Pertama ini Sudah saya tanahin Ini dengan Spirulina bubuk ya Nah ini saya pakai ini nih Spirulina bubuk FG FG ini Kepanjangan dari Food Grid ya Food Grid ya Kawan-kawan ya Jadi untuk takarannya Jadi untuk takarannya Satu setengah liter itu Pakai satu sendok ya Satu sendok cukup Nah kurang lebih Satu sendok ya Kawan-kawan ya Ini untuk takaran Satu setengah liter Ini udah Kalau udah jadi bubuk itu Sel mati Kawan-kawan yang gak bisa Dihidupkan ya Kecuali punya ilmu Edo Tensei tuh Baru bisa tuh ya Jadi kalau ada yang bilang Sel mati Dihidupkan Saya rasa teknologi kita Belum sampai disana ya Mungkin bisa nanti suatu saat Cuman Satu ini saya rasa Belum bisa Dulina bubuk dan ragi roti ya Ragi rotinya Kalau spirulnya satu sendok Raginya Setengah aja Nih Nah raginya setengah sendok aja ya Lalu kita masukkan Nah bedanya Kalau ragi roti Kita pakai ragi roti Kita fermentasinya Pakai air panas ya Untuk awal-awalnya Jadi untuk awal-awal Pertama kali tuh Ini air panas Ini air panas banget ya Kauan-kauan Hati-hati Panas 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 Luar kayak uap ya Kalau ini saya buka nih Ini kalau saya buka Tuh Suaranya tuh Kayak soda Tuh Bukulnya teot Saya tambahin air Nah ini Paling penting Pertamanya saja Pakai Pakai apa Pakai air panas ya Setelah itu Kita tambahin lagi air biasa Itu kelihatan Lagi rotinya bekerja ya Nah ini bagi kemarin komen om Sepirulina bubuk dan ragi roti Bisa atau enggak Nanti kita buktikan disini ya Tapi takarnya segitu ya Kawan-kawannya Takaran amannya Kita cari tahu Kemudian nih Yang kedua kita pakai Fermentasi GW ikan Nah green water ikan itu Belum tentu korela ya Kawan-kawan Green water ikan itu Belum tentu korela itu yang mesti kawan-kawan tahu Jadi walaupun dia hijau Belum tentu dia korela Nah ini akan kita Kita akan saring ya Kita akan saring Nah ini Ini dari ikan molly ya Oke kemudian kita tambahin kan Ini M4 dan molasa udah saya bikin ya Udah saya bikin kurang lebih Satu minggu yang lalu Udah aktif Ini kita tambahkan kurang lebih 50 mil aja Nah gitu cukup ya Ini kita amankan Tutupnya Oke Polak merah Ini bagi kawan-kawan yang baru lihat video ini Yang mau bikin botol komentar Ada video sebelumnya ya Ini kita sudah punya 2 racikan makan Kemudian Kemudian disini Kita punya 3 lagi ya Ini Cuber fermentasi Cuber Dan M4 dan molasa Nah ini Cuber pertama ini Baru tadi siang nih Ini baru tadi siang nih Ini karena segini saya akan bagi 3 ya Kebesok akan saya tambahkan lagi ini Sementara Ini 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 walaupun kelihatannya simple lah Cukin beras ini terbukti ya Terbukti manjur Ini kita akan Cukin besok kan saya tambahkan lagi ya Cukin beras pertama juga Ini karena udah habis Jadi kita bikin buat Fermentasi pertama dulu Terbukti saya akan tambahin lagi air ya Ini pertama ini pakai cairan fermentasi ya Kurang lebih 50 mili aja ya Ini besok kan Cukin beras akan saya tambahin lagi Kurang lebih habis segini lah Tampan-tampan Ini udah bekas Fermentasi kita cuci dulu Pakai air panas Yang tak terbawa di media selanjutnya Ini kemudian Cucian beras dan RT RT itu ragi tape ya Ragi tape ini Ini udah saya siapkan Nah kita cuang sedikit Oke Masa banyak-banyak Sedikit aja Biarkan dia bekerja nanti Terus akan saya tambahin lagi juga Air cucian berasnya Ini kita tutup dulu ya Ini cincin beras dan RR RR itu ragi roti ya Ragi roti Nah Ragi rotinya juga Sama sedikit aja Ini kita cuci dulu Cuci dulu biar gak tercampur ya Kita ragi roti sama ragi tape tercampur Sedikit aja Kurang lebih Setengah sendok tep Oke ini udah Kita tutup Ini besokkan kita tambahkan ya Acu cincin berasnya akan kita tambahkan Tambahkan cincin beras pertama juga ya Ini Udah selesai juga Tutupnya Nah Nah jadi ini 5 racikan pakan yang akan kita gunakan besok Ini spirulina dan Ragi roti ya Spirulina bubuk bukan sel hidup ya Sel mati Dengan ragi roti Yang kedua Ini green water ikan ya Bukan korela Jadi green water ikan itu mungkin Kalau di uji coba di hasilnya Akan menghasilkan banyak Banyak banget fitoplankton ya Fitoplankton Korela mungkin lah Salah satunya cuman bukan full korela ini Ini green water ikan Ikan molly yang saya pakai Kemudian ini Cucin beras dan RT RT itu ragi tape Jadi yang bagi yang teman-teman yang nanya Ragi tape bisa gak om Nah nanti kita buktikan disini Ini cucin beras dan ragi roti ya RR RR ragi roti Ini cucin beras dan Fermentasi ya M4 dan molase Nah ini nanti kita bandingkan Mana yang paling oke disini Dan 2 2 tempat lagi sel hidup ya Sel hidup korela dan sel hidup Spirulina Itu sedang kita perbanyak Nanti akan Kalau sudah selesai Akan kita uji coba bersamaan ya Sembari menunggu Ini terjadi proses fermentasi Dan sembari menunggu Korelanya menghijau ya Kawan-kawan ya Nanti akan kita update lagi Di sesi selanjutnya Stay tune Jangan lupa di share Di subscribe dan di like video ini Dan bagi kawan-kawan yang punya Relasi yang ahli Di bidang perikanan Perairan Kelautan Boleh bantu saya Untuk menemukan Apa Raci kan terbaik Raci kan terbaik untuk Spirulina dan korela Nanti ya Oke Segitu aja Salam Sri Baden Aku atik